Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Matromli, Rapat Paripurna Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati Tangerang, SISAM, Masa Jabatan 2013-2018, digelar bersama anggota Dewan. Matromli mengutarakan, Masa Jabatan Bupati Tangerang habis pada bulan Maret 2018, dan Dewan wajib menggelar Rapat Pengumuman Pemberhentian Bupati. Kira itu sudah berdasarkan aturan Undang-Undang No. 23-2014, sudah dituangkan bahwa Bupati harus mengundurkan diri sebelum ditetapkan. Karena ditetapkannya besok tanggal 12, maka tanggal sekarang mereka mengusulkan ke DPRD, agar bisa diproses ke provinsi. Terhadap masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018, di mana memang Undang-Undang menyatakan bahwa satu bulan sebelumnya harus ada penelanaman. Dan insya Allah ini sudah kita lalui, hingga nanti masa akhir jabatan berdatang tanggal 22 Maret. Dan sementara lagi juga akan cuti. Herman Arief, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.